Halo Sobat Literasi, kembali lagi di Baca Buku Setiap Hari bareng aku Sikit Nice Always Positive Thinking and Keep Moving Nah, di kesempatan kali ini kita akan baca buku yang berjudul Kata dari penulis Rintik Seduh tentang senja yang kehilangan langitnya Langsung aja kita ke bab tentang kura-kura Kura-kura bisa bawa rumahnya kemana-mana bisa hidup sendirian Kura-kura itu makhluk paling beruntung yang hidup di muka bumi Jalan mereka yang lambat seakan lebih banyak mencuri kenangan ketimbang manusia Mereka bisa merasakan apapun dengan waktu yang lebih lama Mereka gak pernah berlomba jadi juara Mungkin kura-kura adalah binatang paling bahagia Enak kali ya kalau semua manusia di dunia berjalan selainnya kura-kura Mungkin tak akan ada yang namanya juara Mereka sudah cukup bahagia dengan langkah lambat yang mereka punya Nah, segitu dulu untuk video kali ini Jangan lupa ikuti terus Baca buku setiap hari Berlebihan aku sedikit nice Always positive thinking And keep moving Bermat 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 Bermat